Halo guys guys oke thanks banget ya karena sudah mendukung channel kami ini nah semoga info yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua dan kami mohon maaf bila ada yang kurang sempurna dukung terus channel kami dengan cara subscribe ya dan klik tombol loncengnya supaya kamu dapat informasi terbaru dari kami Halo sobat ya ketemu lagi dengan saya Om Bob disini nah teman-teman memang ya berapa waktu ini rupanya masih banyak yang bingung mengenai galvalum atau bajaringan gitu ya banyak orang yang belanja ke tempat kami yang masih bingung nih mau belanja bajaringan itu aja ya nah tapi enggak tahu apa itu bajaringan apa itu galvalum yang mau dibeli apa nah tentu kalau kita enggak tahu kita salah beli tentu akan rugi ya nah makanya pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bajaringan ya jadi teman-teman kalau mau beli itu bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga bisa membeli dengan tepat otomatis kita juga berhemat ya Nah kita simak sama-sama ya kita bahas barang-barang Sorry banyak suara di sini ya karena kita lagi ada jistor ya tapi enggak papa ya Oke langsung aja kita bahas satu persatu nah teman-teman apa itu bajaringan ya atau galvalum sering disebutnya itu yang harus kita pahami dulu ya apa itu bajaringan bajaringan itu memang rangka yang dibuat dari bahan CRC ya apa itu ya cold road coil gitu ya Nah ini memang bahan yang memiliki berat massa yang ringan dan tipis tapi memang kuat ya dan juga kokoh sih memang sebab kalau kita mau gunakan sebagai struktur bangunan memang bajaringan atau galvalum itu ya saat ini memang dipakai sebagai material untuk menggantikan kayu atau baja konvensional yang sering dipakai untuk membuat rangka atap lah ya Nah memang sejak ditemukannya bajaringan istilahnya gitu ya itu bisa mengurangi satu ya cinta alam lah ya mengurangi penggunaan kayu ya dan juga mengurangi resiko atap kita itu keropos karena rayap kecuali kalau kita pakai jati ya beda tapi kalau pakai seperti akasia atau pinus ya bisa raya penuh ya Nah makanya penggunaan bajaringan itu memang lebih disukai saat ini ya Nah Nah dalam artian atap loh ya Nah memang akhirnya jati grup saja dalam bur bar jaringan ini dipilih untuk menggantikan kayu atau bajak konvensional tadi dalam pembuatan atap terutama rumah-rumah modern sekarang ya Itulih hal kan juga sama beda sih ya Nah Hai itu Pengertian dari bajaringan sendiri- dalam paham dulu ya arti bajaringannya ya Kemudian kita bahas selanjutnya Masalah ketebalan sekarang Nah yang perlu diperhatikan memang ketebalan Nah ketebalan bajaringan itu ada berkisar antara 0,2 sampai 2 mili 2 mili itu paling tebal sejauh ini Ya memang ada yang lebih tebal terpesanan khusus Ya tapi rata-rata 0,2 sampai 2 mili Ya memang variasi ketebalan ini itu ditentukan juga dari fungsinya Jadi misalnya hulu ya mungkin sampai 2 mili gitu ya Kecuali memang keperluan khusus ya Jadi seberapa besar beban yang ditopang nanti Dan juga ukuran bentang bajanya Itu sangat mempengaruhi kita memilih ketebalan Ya nah ketebalan yang lebih kecil dibandingkan dengan bajak konvensional Ini juga sebetulnya ada maksudnya Kenapa kalau dibuat seperti itu Ya jadi maksudnya salah satunya adalah Untuk mengurangi beban struktur dalam jaringan Bangunan ya struktur dalam bangunan Ya untuk mengurangi itu jadi lebih ringan Ya jadi tidak memperberat struktur bangunannya Nah kemudian sekarang kita bahas langsung aja pengaplikasiannya Ya pengaplikasiannya memang bajaringan itu banyak sekali ya Bajaringan itu pengaplikasiannya bisa untuk atap Ya kemudian bisa juga untuk strukturnya Ya seperti bikin tonggak dan sebagainya Seperti itu bisa kanopi gitu bisa Ya memang banyak sekali pengaplikasiannya Nah berbicara mengenai jenis Ya lebih tepatnya disebut sebagai bentuk lah ya Bentuk bajaringan jadi teman-teman Terutama kalau mau ke toko nih ya Biar bisa paham ya Mau beli apa ya butuhnya apa gitu ya Nah yang pertama yang paling terkenal Itu adalah kanal Ya kanal galva um Atau kanal bajaringan Ya nah ini memang Merupakan bajaringan yang paling umum digunakan Untuk menyusun konstruksi bangunannya Ya untuk menyusun konstruksi bajaringan Untuk rangka baik itu rangka atap Ya maupun gedung Ya itu bentuknya C Ya nanti ini gambarnya seperti ini Ya ini adalah kanal disebutnya Ya nah memang Kelebihan bentuk C ini Kalau digabungkan Ya digabungkan dua batang Ya nah saling berhadapan gitu kan Nah itu bisa disatukan menjadi Sebuah bentuk kotak Nah ini kekuatannya juga Lebih kuat Kalau seperti itu ya Nah kemudian ada yang kedua Yang sering dipakai itu Reng ya Reng galvalum Nah Reng galvalum itu bentuknya seperti A tadi Atau V gitu ya Seperti V gitu Nah itu adalah Reng Reng galvalum ya Nah Reng galvalum itu memang Istilahnya dia balok kecilnya gitu ya Balok kecil yang digunakan Sebagai dudukan buat atapnya Ya jadi Reng itu fungsinya Bukan sebagai tonggaknya Kalau tonggaknya kanal Kalau Reng itu untuk Dudukan gentengnya Ya itu adalah fungsi Reng Atau mau pakai galvalum juga Yang penting Reng itu untuk dudukannya Istilahnya seperti itu Ya nah bajar Reng memang itu Biasanya digunakan juga Untuk pengikat kuda-kuda Juga misalnya Apa Godingnya Seperti itu ya Sehingga memang Akhirnya posisinya Biasanya penempatannya itu Melintang teman-teman Jadi misalnya ini gini ya Ya gini lah Gini Gini ya Nah ini Rengnya itu gini Gini-gini yang gini-gininya Itu Reng Ya Nah itu memang profil yang paling kecil Ya dari Dilihat dari bentuk dan juga ukurannya Bentuk yang ketiga itu adalah Hulu Ya Hulu itu jadi yang kotak Kotak persegi itu ada yang persegi panjang Yang dalamnya kopong atau kosong gitu ya Nah memang ini umum digunakan untuk kebutuhan interior Seperti plafon Ya Nah ini memang keunggulannya banyak ya Jadi dia tahan korosi Tahan rayap Ya Kuat Meskipun dia ringan Dan juga pemasangannya otomatis Lebih praktis dan cepat Dan juga dia tidak merambatkan api Ya jadi lebih aman Daripada kita misalnya Menggunakan Hulu besi Memang lebih keras Lebih kuat Tapi dia bisa korosi Ya Nah kalau yang Hulu Galvalum ini Kelihatannya lebih empuk Tapi dia Tahan korosi Ya Nah dan Bagus sekali lah Untuk Rata-rata untuk pemasangan Plafon Ya Nah ini ada berapa ukuran Ada ukurannya 2x4 Ada 4x4 Ada 14x36 Ya ada 15x30 Ada 30x30 Ya Nah itu tergantung teman-teman Butuhnya yang seperti apa Ya Nah jadi memang ada 3 Struktur utama Yang apa 3 bentuk Yang sering digunakan Yaitu Tadi Adalah kanal Ya dia sebagai Apa ya istilahnya Ya struktur utamanya Ya kuat-kuat Kemudian ada rang Ya untuk menata Gentengnya Atau atapnya Yang digunakan Kemudian yang ketiga adalah Hulu Hulu itu untuk Plafon Ada juga list Yang disebut Wall angle Ya Nah itu biasanya Hanya untuk sudut-sudut Ya Nah itu teman-teman Kemudian ada juga Sendiri atapnya Atapnya itu Disebutnya Atap bajaringan Ya gelombang bajaringan Ada yang nyebut Macem-macem lah Seperti spandek Gitu ya Nah itu Itu ya Ada juga Galvalum roll Ya galvalum roll itu Bentuknya lembaran Ya jadi Meteran Biasanya nanti belinya Nah itu Biasanya diaplikasikan Untuk membuat talang Ya untuk menutup Kebocoran di talang Ya di Digenteng Seperti itu Ya Nah itu teman-teman Sedikit informasi Mengenai Bajaringan Ya jadi Saya harap teman-teman Tidak Tidak bingung lagi Saat Pergi Ke toko bangunan Untuk belanja Bataringan Ya jadi Mau dipakai apa Jangan sampai Kita mau pasang Plafon Belinya Kanan Ya bisa sih Cuman kan ya Boros Kemahalan Atau kita mau Pasang atap Ya mau bikin Rangka atap Kita belinya Malah hulu Ya gak kuat Nanti kalau dikasih Genteng atau atap Ya Jadi Kita beli Sesuai dengan Kebutuhan kita Oke Itu saja dari saya Kalau ada pertanyaan Gak usah panjang-panjang Langsung aja di Kolom komentar Ya semoga informasi Yang saya berikan ini Bermanfaat Dan mohon maaf Bila ada kekurangan Atau kesalahan Oke Terima kasih Dan sama-sama belajar